PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kalau selama ini Orang berpikir dengan ritual Ritual ibadah Kebaktian Melakukan ini, melakukan itu Di dalam gereja Sudah setahun lebih Kita tidak bisa kebaktian secara normal Sudah siap-siap Mungkin minggu depan Bisa kembali kumpul Eh ternyata Seperti saran sosial kita di Australia Di tiga kota besar Australia Di lockdown Enggak boleh buat apa-apa Di Indonesia sudah enak-enak Aduh ternyata Kasusnya meledak lagi Nah inilah bukti Bahwa Tuhan tidak bisa kita Suap dengan Kebaktian kita, doa kita Acara ritual Gereja, gak bisa lagi Masing-masing Kita harus mencari Tuhan secara pribadi Dalam ketaatan Kita kepada dia Hukum-hukum yang Tuhan berikan Itu adalah perintah dan peraturan Yang kita harus Ikuti Orang Belanda punya istilah Wet is wet Wet itu hukum Undang-undang peraturan Itu adalah undang-undang Artinya gak bisa diganggu Nah hari ini kita akan belajar Mengenal papa kita Bukan hanya pemberi berkat Penyembuh, penolong, penghibur Dan banyak lagi yang lain Tapi hari ini kita akan belajar Untuk mengenal papa kita Sebagai pengajar Dan penuntun Saya ulangi Kita akan belajar Sekarang ini Untuk mengenal papa kita Sebagai pengajar Dan penuntun Nah Ayo kita belajar Dan ayo kita mau dituntun Nah Untuk bisa menikmati Dan mendapatkan hasil Buah dari pengajaran Yang papa kita berikan Untuk bisa Menikmati Tuntunannya Bimbingannya Itu cuma perlu satu hal saja Nurut Taat Jangan maunya sendiri Sehebat-hebatnya Papa mengajar kita Sehebat-hebatnya Papa menuntun kita Percuma Kalau kita Tidak nurut Tidak taat Pada hukum Dan peraturannya itu Mari kita buka Ayat yang pertama Yesaya 48 Ayat 17 Yesaya 48 Ayat 17 Begini Firman Tuhan Siapa Papa kita itu Ya Yesaya 48 Ayat 8 Eh Ayat 17 Mulai Siapa Papa kita Nah Begini Beginilah Firman Yahweh Penebismu Yang Yang Maha Kudus Tuhan Israel Akulah Yahweh Tuhanmu Yang Mengajar Engkau Tentang Apa Yang Memberi Faedah Yang kedua Yang Menonton Engkau Di jalan Yang harus Kau Tempuh Saya akan baca Berapa terjemahan Terima kasih Ayat Beginilah Perkataan Yahweh Penebismu Yang Kudus Dari Israel Akulah Yahweh Tuhanmu Yang Mengajarmu Untuk Mendapatkan Faedah Yang Menuntunmu Di jalan Yang harus Kau Lalui BIS Kata Tuhan Kudus Israel Penyelamat Akulah Yahweh Tuhanmu Yang Mengajar Engkau Apa Yang Berguna Bagimu Dan Membimbing Engkau Di jalan Yang Harus Kau Tempuh Nah Itu Bapak Kita Dengan Dua Hal Mengajar Dan Menuntun Maaf Saya pakai Istilah Dalam Bahasa Indonesia Apa Jadinya Kalau Seharusnya Kita Diajar Tapi Kita Tidak Mau Belajar Maaf Dalam Bahasa Indonesia Tepat Sekali Pasti Kita Kurang Ajar Karena Harusnya Kita Mau Diajar Mau Dididik Tapi Kita Menolak Nah Kan Nggak Enak Kalau Dikatakan Dikatai Orang Kamu Kok Kurang Ajar Aduh Amit Amit Kalau Bisa Dalam Seumur Hidup Kita Jangan Sampai Kita Dikatai Orang Kurang Ajar Maaf Mana Masih Lebih Baik Lebih Ringan Anak Kecil Dikatai Kurang Ajar Atau Orang Yang Sudah Dewasa Atau Sudah Tua Dikatakan Kurang Ajar Maaf Ini Ya Jelas Masih Lebih Lumayan Anak Kecil Yang Dikatai Kamu Kurang Ajar Daripada Kita Yang Sudah Tua Ini Dikatai Kurang Ajar Oh Jangan Terjadi Dalam Hidup Kita Betul Sering Yang Kecil Nah Sudara Ini Jaminan Papa Kita Dituntun Itu Sikap Hati Papa Kita Dia Menuntun Di Jalan Yang Harus Kita Tempu Kita Lalui Harus Satu Kali Salah Seorang Anak Saya Cerita Dia Lagi Di Mobil Bersama Istrinya Bersama Anak Mereka Nah Pakai GPS Enggak Tau Bagaimana Hari Itu GPS Nya Nuntun Ke Ara Yang Dia Enggak Pernah Kesitu Padahal Berapa Kali Dia Menuju Ketempat Itu Jalannya Itu Ya Yang Dia Sudah Tau Tapi Kali Itu GPS Nunturnya Kok Beda Berapa Kali Suruh Balik Lagi Balik Lagi Nah Terus Istrinya Yang duduk Di Samping Dia Di Depan Itu Ngomong Kalimat Bagus Lah Ya Pada GPS Aja Kamu Gak Nurut Diatur Dituntun Apalagi Kamu Kepada Tuhan Yang kamu Gak Lihat Aduh Sudara Mungkin Saya Dengar Kalimat Itu Betul Juga Kalau Kepada Yang Kelihatan GPS Nuntun Kita Kita Banta Terus Karena Kita Enggak Tau Mungkin Berapa Hari Yang Lalu Ada Perbaikan Jalan Disitu Sehingga Dibuat Ditur Tau Ya Dibuat Belok Orang Belanda Orang Jemenan Bilang Um Laitung Ya Dibalikkan Nurutlah Kalau Kepada GPS Yang Kelihatan Saya Enggak Nurut Apalagi Kepada Tuhan Yang Enggak Kelihatan Saya Tertawa Melihat Fakta Itu Betul Juga Ini Nah Untuk Itu Sudara Dalam Kehidupan Kita Ayo Kita Serius Ikuti Tuntunan Tuhan Ketika Dia Menuntun Kita Oke Ayat 18 Kita Menemukan Sikap Papa Kita Yang Luar Biasa Ayat 18 Terima Kasih Hana Untuk Menunjukkan Ayat Ayat 18 Sekiranya Nah Kata Ini Yang Kita Mau Pelajari Saya Begitu Terharu Saudara Sekiranya Arti Kata Sekiranya Itu Menunjukkan Papa Kita Walaupun Dia Tuhan Yang Berdaulat Al-Mahdashyat Mahdashyat Luar Biasa Eh Kaget Kita Dia Tidak Memaksa Perhatikan Perhatikan Kata Sekiranya Itu Sangat Sangat Ditentukan Oleh Kita Sendiri Tuhan Tidak Pernah Memaksa Contoh Karena Saya Dari Keluarga Kristen Dari Oma Opa Sudah Kristen Papa Mama Kristen Bahkan Waktu Papi Mami Kami Menikah Menikahnya Di Gereja Gereja Itu Masih Ada Sampai Hari Di Surabaya Jalan Raja Wali Nomor 90 Gereja Pantai Kosta Itu Tapi Ini Yang Kita Harus Tahu Kalau Kita Tidak Menurut Nah Jadi Dari Kecil Saya Sudah Ikut Sekolah Minggu Mendengar Cerita Kisah Adam Dan Hawa Yang Tidak Nurut Makan Buah Itu Maka Dunia Jatuh Dalam Dosa Banyak Penyakit Nah Waktu Saya Masih Kecil Sebelum Umur 9 Tahun Kata Dokter Saya Tahu Saya Itu Punya Kelainan Pada Usus Saya Jadi Waktu Kecil Itu Kalau Sudah Masuk Angin Dikit Maaf Maaf Itu Muntah Itu Tidak Berhenti Nah Saya Masih Ingat Zaman Itu Dokter Pernah Berkata Saya Dengar Sendiri Mama Saya Bawa Kedokter Kalau Anak Ini Bisa Lewat Umur 6 Tahun Berarti Ususnya Sudah Mulai Kuat Sempurna Berarti Dia Akan Selamat Mendengar Itu Mami Saya Berteriak Kepada Tuhan Karena Kami Orang Kristen Sampai Satu Kali Sakit Lagi Tentu Kepikir Di Pikiran Saya Tentang Hawa Yang Metik Buah Yang Dilarang Kita Tidak Mempermasalahkan Itu Buah Apa Tidak Usah Dibikirin Yang Kita Perlu Pikirkan Kenapa Waktu Papa Di Surga Tau Hawa Mau Petik Itu Nah Ini Ini Pikiran Saya Anak-anak Waktu Itu Jangan Ada Yang Mentertawakan Saya Itu Pikiran Anak-anak Saya Bilang Papa Ketika Papa Tau Hawa Mau Petik Buah Itu Papa Kenapa Enggak Tegur Dia Atau Paling Tidak Tangannya Dibuat Kaku Ya Enggak Bisa Gerak Rematik Atau Apa Sehingga Ketika Tangannya Mau Nyampe Ke Buah Itu Tuhan Tinggal Perintahkan Saja Kaku Aduh Kalau Tuhan Bisa Buat Itu Pada Waktu Hawa Mau Petik Itu Maka Saya Itu Enggak Sakit Seperti Sekarang Ini Nah Itu Pikiran Anak-anak Nah Itu Salah Satu Contoh Dia Enggak Pernah Maksa Ya Contoh Lagi Papa Berkata Kepada Kita Daniel Kamu Kekanan Ayo Jawab Jujur Walaupun Kita Dengar Perintah Kamu Kekanan Pertanyaannya Kita Bisa Nekat Kekiri Enggak Bisa Nah Ketika Tuhan Tahu Kita Kekiri Apakah Dejewer Teringat Kita Eh Kanan 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 Enggak Bukan Berarti Tuhan Lemah Tidak Disini Kita Belajar Masalah Masalah Apa Saja Yang Kita Alami Ya Ringan Maupun Berat Kecil Maupun Besar Jangan Menyalahkan Tuhan Dan Jangan Menyalahkan Orang Lain Ayo Kita Periksa Kediri Kita Sendiri Maka Itu Kalau Kita Bisa Nurut Saja Aduh Hidup Hidup Ini Luar Biasa Maka Itu Saudara Sekiranya Ini Ayat 18 Yesen 48 Menunjukkan Papa Enggak Pernah Maksa Sekiranya Menurut Atau Tidak Saya Lanjutkan Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah Perintahku Maka Damai Sejahteramu Akan Seperti Sungai Yang Tidak Pernah Kering Sekiranya Dua Dan Kebahagiaanmu Akan Terus Berlimpah Seperti Gelombang Gelombang Laut Yang Tidak Pernah Berhenti Wow Luar Biasa Sekiranya Kita Memperhatikan Perintah Perintahnya Dalam Hal apa Perintah Perintahnya Yaitu Tadi Dia Mau Mengajar Kita Dan Menuntun Kita Wih Enggak Main-main Sudara Dampaknya Itu Damai Sejahtera Kita Dimang Selamat pagi Juga Damai Sejahtera Kita Akan Seperti Sungai Enggak Pernah Kering Jadi Seger Terus Damai Sejahtera Kita Seperti Sungai Sudara Pernah Sadar Enggak Kalau Kita Sedang Berdiri Di Pinggir Sungai Dan Kita Melihat Air Yang Mengalir Coba Renungkan Air Yang Mengalir Di Depan Kita Jangan Ditungguin Kapan Dia Balik Lagi Capek Kita Nungguin Air Yang Mengalir Dan Mungkin Balik Lagi Artinya Apa Kalau Damai Sejahtera Kita Terus Seperti Air Yang Mengalir Berarti Damai Sejahtera Kita Itu Tiap Hari Pasti Yang Baru Karena Airnya Enggak Balik Lagi Seger Terus Dan Enggak Jumat Damai Sejahtera Kita Kebahagiaan Kita Pun Akan Terus Berlimpah Seperti Gelombang Gelombang Laut Yang Tidak Berhenti Aduh Siapa Pernah Melihat Laut Tenang Teduh Percaya Enggak Tetap Ada Gelombang Walaupun Kecil-kecil Orang-orang Belanda Yang Sering Ke Skiveningan Wui Serangkali Lautnya Bapak 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 Besar Ombak Ya Karena North Sea Laut Utara Tapi Tetap Kalau Suatu Kali Laut Itu Tenang Belombang Tetap Ada Nah Kalau Kebahagiaan Kita Dan Damai Sejahtera Kita Seperti Itu Betapa Indahnya Hidup Ini Betapa Menyenangkannya Hidup Ini Betapa Gembiranya Hidup Ini Betapa Leganya Hidup Ini Karena Damai Sejahtera Dan Kebahagiaan Terus Saling Susul Menyusul Maka Itu Maafkan Saya Ini Bukan Penghakiman Atau Menuduh Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Hidup Ini Kok Ruwet Maaf Ya Kalau Ada Di Antara Kita Merasa Hidup Ini Kok Tambah Lama Tambah Berat Ya Kalau Ada Di Antara Kita Suami Istri Hidup Ini Kok Aduh Kacau Betul Ayo Mulai Detik Ini Saudara Dan Saya Memfonis Diri Sendiri Daniel Berarti Berarti Kamu Sedang Tidak Menuruti Perintah Perintah Nya Maka Itu Kehilangan Damai Satra Kehilangan Kebahagiaan Renungkan Ini Maka Itu Tema Yang Kita Pelajari Hari Ini Belajar Mengenal Mengenal Papa Sebagai Pengajar Dan Penuntun Maka Sukacita Damai Satra Kebahagiaan Kita Akan Terus Berlimpah Nggak Habis Habis Mendengar Kata Nurut Enteng Gampang Nurut Taat Tapi Nggak Semudah Yang Kita Ucapkan Karena Sikap Dasar Manusia Ini Pemberontak Susah Diatur Yang Namanya Manusia Ini Orang Belanda Bilang Kopah Orang Papua Bilang Kepala Angin Saya Pertama Kali Belajar Kepala Angin Biasanya Kepala Batu Saya Tanya Itu Kenapa Kepala Angin Dia Bilang Lebih Kacau Lagi Kalau Kepala Batu Dipukul Masih Ada Rasa Oh Batu Tapi Kalau Kepala Angin Kaplokono Enggak Mempan Diawong Angin Kok Maaf Ya Wah Waktu Saya Belajar Itu Saya Tertawa Oh Rupanya Kepala Angin Lebih Celaka Daripada Kepala Batu Mudah Mudah Enggak Ada yang Kepala Angin Dan Kepala Batu Di Antara Kita Nurut Ayo Ayo Kita Baca Ini Agak Panjang Pembacaannya Masmur 119 Coba Kita Lihat Nah Memang Fasal Terpanjang Di Alkitab Ya Masmur 119 Ini Ya Ini Anak Saya Muhammad Ali Mudin Bilang Kepala Angin Dan Kepala Batu Kembar Ya Ya Sama Sama Tablet Masmur 119 Kita Akan Baca Mulai Ayat Yang Ke Sebentar Ayat Yang Ke 80 Sebentar Mulai 91 Masmur 119 Mulai Ayat 91 Ya Kita Lihat Belajar Firman Ini Hai Amanda Papa Masih Di Bali Ntar Ketemu Ya Coba Hari ini Kita Kontak Ya Aduh Saya Nggak Bisa Kebaca Di Situ Saya Ya Oke Ya Menurut Hukum Hukumu Lihat Kata Menurut According To Your Law Ya Menurut Hukum Hukum Semu Semuanya Itu Ada Sekarang Itulah Firman Soalnya Masih ingat Yohanes 1 E3 Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Firman Tanpa Firman Tidak ada Satupun Yang telah Jadi Menurut Hukum Hukumu Semuanya Itu Ada Sekarang Sebab Segala Sesuatu Melayani Engkau Wih Luar Biasa Jadi Ada Damai Jatrah Ada Kebahagiaan Ada Nikmatnya Hidup Ada Sukanya Hidup Karena Hukum Hukum Tuhan Hukum Hukum Papa Kita Yang Harus Kita Percayai Ada Maka Itu Saya Katakan Tadi Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah-perintahku Maka Damai Sejatera Dan Kebahagiaan Kita Itu Nggak Habis-habis Susul Menyusul Bahkan Seringkali Kebahagiaan Kita Hampir Habis Karena Sudah Mulai Masalah Muncul Datang Lagi Kebahagiaan Yang Baru Susul Menyusul Hidup Jadi Indah Maka Itu Saya Katakan Tadi Setelah Kita Tahu Konsep Ini Langsung Fonis Kediri Sendiri Ketika Ada Diantara Kita Mengalami Beratnya Hidup Susahnya Hidup Mengalami Macem-macem Yang Tidak Baik Langsung Katakan Daniel Berarti Kamu Sedang Tidak Menurut Hukum 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 Tuhan Ayo Kita Bertopat Kembali Maka Kebahagiaan Damai Syatra Itu Kembali Hidup Menyenangkan Ayat 92 Sekiranya Tauratmu Tidak Menjadi Kegemaranku Kembali Kata Sekiranya Seandainya Firman Tuhan Tidak Jadi Kesukaanku Ayo Kita Belajar Apa Lawan Kata Kesukaannya Adalah Firman Tuhan Perkataan Tuhan Tolong Catat Lawan Kata Yang Suka Firman Itu Adalah Suka Gosip Awas Sama Kata Kata Tuhan Dan Kata Kata Orang Gosip Itu Kan Mengucapkan Lagi Kata Kata Orang Menceritakan Yang orang lain Begini Begitu Setelah hari ini Kita harus berubah Biarlah Kesukaan Kita itu Kegemaranku Sekiranya Tauratmu Tidak Menjadi Kegemaranku Tidak Menjadi Kesukaanku Maka Ini Ini loh Ini loh Saudara Saya takut Maka Aku telah Binasa Dalam Sengsaraku Karena Enggak Nurut Saya ulangi lagi ya Masmur 119 Ayat 92 Ini Sekiranya Firmanmu Itu Tidak Menjadi Kegemaranku Maka Aku telah Binasa Dalam Sengsaraku Jelas Maka itu Saya berani Katakan Tadi Dalam Yesaya 48 Ayat 18 Kalau Saudara Dan Saya Tidak Nurut Maka Hidup Jadi Berat Hidup Jadi Kacau Hidup Jadi Jungkir Balik Karena Kita Enggak Nurut Dan Ditegukan oleh Masmur 119 Ayat 92 Ini Seandainya Saudara Dan saya Tidak Menjadikan Firman Tuhan Itu Kegemaran Kesukaan Kok Kita Binasa Dalam Sengsara Kita Ayat 93 Untuk Selama Lamanya Berarti Enggak Putus Putus Untuk Selama Lamanya Aku Tidak Melupakan Tita Titamu Sama Peraturan Tita Hukum Untuk Selamanya Aku Tidak Melupakan Tita Titamu Sebab Dengan Itu Dengan Tidak Melupakan Hukum Hukum Tuhan Perintah Tuhan Engkau Menghidupkan Aku Haleluya Artinya Begini Pasti Diantara Kita Pernah Mengalami Hidup Tapi kok Setengah Mati Hidup Kok Kayak Sombie Karena Masalah Banyak Sekali Yang Menekan Ini Nah Ternyata Penyebabnya Ketahuan Kalau Kita Hidup Tapi Seperti Mati Dibilang Mati Kok Masih Kelihatan Hidup Aduh Itu Manusia Paling Jelaka Di Dunia Itu Karena Kita Melupakan Firman Tuhan Itu Kebalikan Saya Baca Ini Saya Ulangi Lagi 93 Untuk Selama Lamanya Sampai Umur Berapa Saja Aku Tidak Melupakan Tita Titamu Sebab Itu Kita Dihidupkan Nah Suara Sering Nyanyi Lagu Kemurahan Mu Lebih Dari Hidup Nah Itu Kalau Kita Sudah Hidup Lalu Dihidupkan Lagi Itu Segernya Luar Biasa Bahagianya Luar Biasa Terima Kasih Ada Berapa Terjemahan Ayet Aku Takkan Melupakan Tita Titamu Selama Lamanya Karena Dengan Semua Itu Dengan Semua Perintamu Titamu Firmanu Engkau Telah Menghidupkan Aku Terima Kasih Tuhan Terjemahan Lama Maka Selama Lamanya Tiada Aku Melupakan Nukumu Karena Olehnya Juga Engkau Telah Menghidupkan Aku Selamanya Aku Takkan Mengabaikan Menolak Melupakan Perintamu Sebab Dengan Itu Engkau Menghidupkan Aku Jelas Ya Sudara Ini Luar Biasa Hidup Itu Indah Hidup Itu Menyenangkan Hidup Itu Ringan Hidup Itu Enak Kalau Nurut Jangan Melawan Jangan Kopah Kepala Angin Tadi Keras Kepala Jangan Tita Titamu Ya Perintamu S94 S94 Kita Urut Ini Wih Indah Sekali Aku Kepunyaan Mu Wih Luar Biasa Ini Yang Hebat Sekali Ketika Saya Tiba Di Airport Den Pasar Ya Yang Jemput Keluarganya Jum Dengan Tiga Cucuk Saya Ikut Begitu Saya Masuk Mobil Mereka Saya Kaget Ya Anaknya Joe Yang Ketiga Namanya Artan Begitu Saya Masuk Artan Lihat Saya Masih Kecil Dia Mungkin Baru Hampir Dua Tahun Lebih Begitu Saya Masuk Mobil Langsung Nyes Hati Saya Anak Ini Berkata Oh Pak I Miss You Wih Saudara Rasanya Seger Sekali Dengan Anak Kecil Ngan Ngin Saya Nah Ini Saya Suka Kalimbatin Aku Ini Kepunyaan Mu Ayo Yang Punya Anak Kecil Yang Punya Cucu Kalau Ngomong Seperti Itu Rasanya Bagaimana Saudara Berbahagia Enggak Kalau Kita Tahu Bahwa Kita Ini Kepunyaan Papa Di Surga Aku Ini Kepunyaan Aku Milik Mu Bahwa Aku Ini Engkau Punya Itu Cuma Yang lain Sebab Ini Sebabnya Apa Saudara Dan Saya Jadi Kepunyaan Tuhan Sebab Aku Mencari Tita Titaku Tita Titamu Maaf Kita Cari Seperti Orang Cari Duit Seperti Orang Cari Apa Aduh Terima Kasih Hanya Karena Kita Mencari Perintahnya Peraturannya Maka Kita Ini Haduh Rasa Aman Karena Kita Kepunyaan Papa Di Surga Ayat 95 Terima Kasih Papa Orang Orang Fasik Menantikan Aku Untuk Membinasakan Aku Orang Fasik Itu Orang Jahat Orang Gak Suka Kita Yang Iri Hati Yang Benci Kita Aduh Orang Orang Seperti Itu Maaf Mulutnya Jelek Jelekin Luar Biasa Tetapi Ini Loh Aku Hendak Memperhatikan Peringatan Peringatan Dalam Hidup Kita Sudara Wajar Ya Nature Kalau Ada Orang Yang Menyakiti Kita Ingin Membinasakan Kita Ingin Menghancurkan Kita Apa Yang Harus Kita Buat Ambil Keputusan Ini Aku Hendak Memperhatikan Peringatan Peringatan Mu Ini Luar Biasa Orang Almira Baru Gabung Ini Agat Jadi Kalau Ada Orang Gak Suka Kita Jangan Di Respon Tapi Tetap Respon Firman Tuhan Jadi Jangan Sibuk Dengan Ngurusin Gosipnya Orang Tuduhan Orang Fitna Orang Jangan Tetapi Aku Tetap Memperhatikan Peringatan Peringatan Keren Ya Ad 96 Oh Terima kasih Bapak Ada firman Seperti Ini Aku Melihat Batas Batas Kesempurnaan Tetapi Perintahmu Luas Sekali Gak Ada Batasnya Saya Baca Terjemahan Lain Aku Telah Melihat Batas Dari Segala Kesempurnaan Tetapi Perintahmu Itu Sangat Luas Maka Akan Segala Perkara Yang Sempurna Telah Kulihat Kesudahannya Tetapi Hukumu Itu Amat Luas Adanya Kulihat Bahwa Yang Sempurna Pun Terbatas Hanya Perintahmulah Yang Sempurna Aku Telah Menyaksikan Akhir Segala Sesuatu Yang Sempurna Ternyata Perintahmu Luas Sekali Hebat Dalam Perjalanan Hidup Kita Kita Pernah Keliling Kemana Mana Kita Melihat Hal Yang Indah Hal Yang Luar Biasa Percaya Masih Ada Yang Lebih Hebat Lagi Dari Kita Lihat Saat Itu Oh Iya Betul Akhirnya Kita Pergi Lagi Kempat Lain Kita Melihat Lagi Yang Luar Biasa Kita Belang Sempurna Eh Ada Lagi Ada Lagi Ternyata Firman Tuhan Itu Lebih Sempurna Lebih Luas Daripada Apa Yang Kita Lihat Sempurna Itu Maka Itu Saudara Cintai Firman Tuhan Itu Cintai Oke S97 S97 Betapa Kucintai Taurat Ayo Apakah Kita Betul Betul Bisa Merasakan Aku Butuh Firman Lebih Daripada Aku Perlu Apa Saja Betapa Kucintai Taurat Aku Merenungkannya Sepanjang Hari Mari Kita Tanya Dengan Jujur Apa Si Yang Jadi Perenungan Kita Sepanjang Hari Maaf Selama Covid Ini Merajalela Hati-hati Jangan Merenungkan Si Covid Sepanjang Hari Jangan Ngapain Si Covid Direnungkan Sepanjang Hari Lebih Baik Merenungkan Taurat Tuhan Firman Tuhan Apa Saja Yang Kita Cintai Apa Saja Yang Kita Sukai Itu Pasti Keluar Dari Mulut Wajar Maka Itu Maaf Kalau Kita Ketemu Orang Maaf Mulut Itu kok Nyelekit Ya Kalau Ngomong Karena Yang Dicintai Adalah Sakit Hatinya Dia Nggak Bisa Ngampunin Orang Yang Menyakiti Dia Makin Lama Makin Sakit Makin Sakit Maka Ketemu Itu Pahit Orang Itu Saya Punya Istilah Orang Yang Pahit Sangat Pahit Ini Istilah Saja Jangan Dimasukkan Apa Itu Pernuhan Maka Kalau Ketemu Macan Lapar Macannya Pun Nggak Sanggup Makan Saking Pahit Nya Orang Itu Ngerti Nggak Istilah Ini Saudara Apa Yang Kita Cintai Itu Yang Kita Renungkan Sepanjang Hari Pujud Tuhan Kalau Taurat Yang Kita Cintai Ayat 97 Ayat 98 Sekarang Betapa Aku Cintai Hukumu Ayat 98 Perintamu Membuat Aku Lebih Bijaksana Semuanya Sama Membuat Aku Lebih Bijaksana Daripada Musuh Musuhku Sebab Selama Lamanya Itu Ada Padaku Itulah Perintah Tuhan Kenapa Pemasmur Ini Membandingkan Perintah Ya Firman Tuhan Itu Membuat Kita Lebih Bijaksana Dari Musuh Kita Perhatikan Kalimat Musuh Bisa Menang Atas Yang Dimusuhi Karena Musuh Itu Lebih Genius Lebih Cerdas Lebih Bisaksana Tapi Kalau Saudara Dan Saya Yang Dimusuhi Oleh Setan Itu Kita Sangat Mencintai Perintah Firman Hukum Peraturan Tuhan Ternyata Kita Jauh Lebih Pinter Jauh Lebih Hebat Daripada Musuh Musuh Kita Itu Nah Sekarang Bayangkan Kalau Kitanya Yang Dimusuhi Itu Ternyata Kita Lebih Pinter Lebih Bijaksana Daripada Musuhnya Jadi Walaupun Mereka Hebat Ternyata Kita Lebih Hebat Berarti Mereka Yang Kalah Kita Yang Menang Ya Bingwi Ini Fero Nunuk Dari Alabama Gabung Juga Di Facebook Nah Sebenarnya Perhatikan Berarti Kalau Sampai Ada Di Antara Kita Pernah Kalah Atau Mungkin Sedang Kalah Oleh Musuh Musuh Kita Menurut Masmur 119 S98 Berarti Kita Tidak Mencintai Firman Perintah Peraturan Maka itu Musuh kita Lebih bintar Dari kita Yang seharusnya Kita Lebih bintar Dari musuh Kita Sehingga Kita Bisa Naik Mengatasi Mereka Itu Hanya Karena Perintamu Perintah Tuhan Yang kita Sukai Keren Gak Ini Sudara Haji 99 Ya Haji 99 Aku Lebih Berakal Budi Daripada Semua Pengajarku Loh kok Bisa Nah Kalau Murid-muridnya Lebih Pinter Dari Gurunya Ya Itu kok Bisa Ternyata Bisa Sebab Peringatan Peringatanmu Kurenungkan Ini Luar Biasa Murid-murid Bisa Lebih Bijaksana Bisa Lebih Berakal Budi Daripada Pengajarnya Karena Perintah Perintah Tuhan Direnungkan Oleh Murid-murid Itu Terjemahan Yang Lain Aku Memiliki Lebih Banyak Pengertian Daripada Semua Pengajarku Karena Kesaksian Kesaksian Mu Adalah Perenunganku BIS Pengertianku Melebih Pengertian Guru-guruku Karena Aku Merenungkan Perintah Perintahmu Sedara Ijinkan Saya Ngomong Ini Sudahlah Kalau Ada Di antara Kita Masih Bisa Bermasalah Dan Buat Masalah Dan Punya Masalah Dengan Siapa Saja Jangan Salahkan Musuh-musuh Saudara Jangan Salahkan Guru-guru Saudara Salahkan Diri Sendiri Berarti Kita Sedang Tidak Mencintai Firman Tuhan Maka Itu Masalah Terus Datang Nah Celakanya Manusia Sering Buat Masalah Sampai Berapa Orang Negur Tapi Tidak Merasa Itu Dua Belek Sudah Dua Belek Saya Tahu Bahasa Indonesia Bahasa Belandanya Apa Itu Seharusnya Dalam Hidup Kita Perhatikan Ini Konsep Yang Saya Pegang Kalau Sampai Ada Tiga Orang Menegur Saya Dengan Satu Masalah Yang Sama Dan Tiga Orang Ini Tidak Saling Kenal Maka Cukup Buat Saya Untuk Mengkoreksi Diri Ada Apa Dengan Hidupku Ini Tapi Ada Orang Sudah Ditegur Kena Masalah Banyak Tetap Dua Belum Ayo Kita Berubah Mulai Hari Ini Firman Itu Merubah Hidup Kita Ampuni Kami Tuhan Oke ya Jadi Kepada Musuh Musuh Aja Kita Bisa Lebih Pandai Kepada Guru Guru Kita Kita Lebih Penuh Pengertian Kan Enak Hidup Seperti Itu Ayat 100 Ya Bingwi Fero Kirim Salam Dari Facebook Aku Oh Ini Lebih Hebat Lagi Aku Lebih Mengerti Daripada Orang Orang Tua Loh Kok Bisa Anak Anak Orang Muda Lebih Mengerti Daripada Orang Tua Sebab Aku Memegang Tita-titamu Ingat Loh Tema Kita Belajar Sekarang Adalah Mengenal Papa Yang Mengajar Dan Menuntun Kita Ternyata Ini Saya Baca Terjemahan Yang Loh Aku Mengerti Melebihi Orang Orang Tua Karena Aku Mengamati Tita-titamu Mengamati Meneliti Belajar Dan Aku Bijaksana Daripada Segala Orang Tua-tua Sebab Aku Telah Memeliharakan Hukumu Terjemahan Lama Bahasa Indonesia Sehari-hari Aku Lebih Paham Dari Orang Orang Tua Sebab Aku Memegang Keputusan Keputusan Wih Ini Luar Biasa Ya MLT Aku Memahami Melebihi Orang Tua Karena Aku Berpegang Pada Tita-titamu Hebat Bukan Musuh Kita Kalah Dengan Kita Karena Kita Lebih Pinter Dari Mereka Guru-guru Kita Mengakui Bahwa Kita Lebih Pengertian Daripada Guru-guru Kita Sekarang Orang Tua-tua Ternyata Kita Lebih Mudah Dibawa Mereka Kita Lebih Mengerti Itu Hanya Karena Mencintai Firman Terima kasih Bapak 101 Kita Lihat Ayat 101 Nah Ini Keputusan Kita Terhadap Segala Jalan Kejahatan Aku Menahan Kakiku Artinya Kaki Kita Begitu Di depan Ada Jalan Kejahatan Kita Langsung Mundur Enggak Aku Enggak Mau Kesitu Apa Yang Terjadi Sehingga Saudara Dan Saya Bisa Menahan Kaki Kita Untuk Tidak Melangkah Kepada Kejahatan Tujuannya Supaya Aku Tetap Berpegang Pada Firman Jadi Ini Pilihan Kalau Saudara Dan Saya Tetap Berpegang Pada Firmanya Pada Perintanya Maka Kita Tidak Akan Terjurumus Dalam Kejahatan Nah Dengan Kata Lain Ayat 101 Ini Pun Bisa Menjadi Fonis Di Hidup Kita Kalau Sampai Suatu Hari Kita Terjatuh Dalam Suatu Kejahatan Berarti Kita Sedang Tidak Berpegang Pada Firman Tuhan Haduh Sedih Sekali Terjemahan Yang Lain Aku Telah Menahan Kakiku Dari Setiap Jalan Kejahatan Supaya Aku Dapat Memelihara Firman Maka Aku Telah Menjauhkan Kakiku Daripada Segala Jalan Yang Jahat Supaya Aku Memeliharakan Firman Ku Hindari Segala Kelakuan Jahat Supaya Aku Taat Pada Ajaran Terima Kasih Bapak Engkau Sungguh Baik Kami Menurut 102 Ya 102 Aku Tidak Menyimpang Dari Hukum Hukummu Aku Engkak Nyimpang Sebab Engkau Yang Mengajar Aku Kembali Kita Menemukan Bapak Kita Mengajar Kita Terima Kasih Bapak Jangan Nyimpang Ke kiri Ke kanan Jangan Tetap Aja Di jalan Firman Itu Terima Kasih Terima Yang lain Aku Tidak Berbelok Dari Peraturan Peraturan Karena Engkau Telah Mengajari Aku Maka Tidak Aku Menyimpang Daripada Hukum Hukum Karena Engkau Telah Mengajar Aku BS Aku Tidak Mengabaikan Hukumu Sebab Engkau Yang Mengajar Aku Terima Kasih Walaupun Papa Di Surga Sangat Suka Mengajar Kita Tapi Kalau Kita Engkak Mau Diajar Jangan Salahkan Papa Kalau Terjadi Apa-apa Yang Tidak Enak Tidak Baik Di Hidup Kita Sama Seperti Anak Kecil Semua Kita Dulu Waktu Kecil Pernah Ngalami Ini Cuma Kita Sudah Lupa Contoh Waktu Mama Papa Kita Sedang Duduk Santai Dan Kita Baru Belajar Jalan Namanya Anak Baru Belajar Jalan Sudahlah Mau Jalan Kemana Mana Nah Anak Yang Baru Belajar Jalan Kan Tidak Tau Ada Lubang Bukan Lubang Ada Tanah Yang Turun Dikit Ada Batu Ada Apa Namanya Anak Baru Belajar Jalan Nah Biasanya Papa Atau Mama Ketika Sambil Duduk Santai Melihat Kita Yang Masih Kecil Baru Belajar Jalan Eh Ada Lubang Terus Mama Terai Eh Hati 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 Namanya Anak Kecil Dengar Saya Dengar Tapi Enggak Gubris Istilahnya Enggak Perhatikan Itu Sebabnya Kita Terjatuh Karena Teraiakan Mama Papa Kita Enggak Dengar Bukan Enggak Perhatikan Dengar Tapi Enggak Perhatikan Enggak Nurut Ya Celaka Kita Aku Tidak Menyimpang Dari Hukumu Hukumu Sebab Engkau Yang Mengajar Aku Ya BS Aku Tidak Mengabaikan Hukumu Sebab Engkau Yang Mengajar Aku Puji Tuhan 103 Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Luar Biasa Betapa Manis Janjimu Itu Bagi Langit Langitku Orang Jawa Belang Cetak Di Atas Manis Lebih Daripada Madu Bagi Mulutku Nah Kalau Saudara Dan Saya Suatu Hari Begitu Mendengar Firman Belajar Firman Hih Kok Pahit Berarti Kita Sedang Sakit Maka Itu Orang Yang Sakit Gak Suka Makan Anak Kecil Juga Kalau Ada Orang Yang Sakit Tapi Suka Makan Itu Pura Pura Jangan Tersinggung Semua Anak Sakit Semua Orang Dewasa Sakit Pasti Malas Makan Mulutnya Pahit Gak Enak Tapi Kalau Saudara Dan Saya Mencintai Firman Tuhan Dari Semua Kita Pelajari Pokoknya Firman Firman Ih Saudara Hidup Ini Luar Biasa Manis Janjinya Itu Manis Siapa Masih ingat Pemaskur 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 Berkata Kejaplah Dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Kejaplah Dalam Bahasa Inggris Taste The Lord Taste Itu Kalau Dalam Bahasa Jawa Di Incipi Tau Ya Dicoba Nyam Nyam Saya Pertama Baca Itu Ah Ini Pemaskur Kok Aneh Aneh Kalau Tuhan Bisa Dikecapi Kan Dia Makanan Ternyata Betul Saudara Kalau Saudara Dan Saya Begitu Mencintai Firman Berarti Firman Itu Jadi Makanan Kesukaan Kita Ayo Semuanya Ngecek Masing Masing Kita Pasti Punya Masakan Tertentu Makanan Tertentu Yang Paling Kita Suka Ayo Satu kali Sudah Kenyang Betul Tiba-tiba Disuguhkan Makanan Kesukaan Kita Langsung Kenyangnya Hilang Jadi Lapar Karena Itu Kesukaan Nah Seperti Itu Yang Papa Mau Firman Itu Bagaimana Buat Kita Pernah Kita Sudah Kenyang Dengan Banyak Tiba-tiba Begitu Mau Dengar Firman Lapar Lagi Firman Ini Kesukaanku Harusnya Begitu Maka Itu Saya Ulangi Anak Kecil Sakit Langsung Kelihatan Dia Tidak Suka Makan Disugui Makanan Kesukaannya Pun Tidak Karena Dia Sakit Seperti Itu Sebetulnya Kalau Ada Di Antara Kita Sudah Nggak Suka Firman Bosan Dengar Firman Malas Hati-hati Hati-hati Sedang Sakit Itu Cepat Bertobat Cepat Minta Ampun Supaya Kesembuhan Terjadi Dan Kita Jadi Suka Firman Lagi Wah Luar Biasa Firman Itu Madu Di Mulutku Manis Firman Itu Menyenangkan 104 Aku Beroleh Pengertian Dari Tita-titamu Perintamu Firman Itulah Sebabnya Aku Benci Segala Jalan Dusta Jalan Kebohongan Dari Tita-titamu Aku Mendapat Pengertian Karena Itu Aku Membenci Setiap Jalan Kepalsuan Maka Daripada Firman Aku Beroleh Hikmat Maka Sebab Itu Bencilah Aku Akan Segala Jalan Penipu BIS Hukumu Kumu Memberi Aku Pengertian Sehingga Aku Membenci Kelakuan Yang Curang Ayo Kita Tes Hidup Kita Kalau Saudara Dan Saya Masih Suka Kecurangan Kalau Saudara Dan Saya Masih Suka Ketidak Jujuran Ketidak Benaran Berarti Kita Sedang Tidak Mencintai Firman Jadi Saudara Dampak Tidak Mencintai Firman Ngeri Dalam Hidup Ini Dampak Dari Hidup Yang Tidak Suka Firman Bosan Malas Kita Sedang Dalam Bahaya Sadari Akan Hal Itu Supaya Kita Kuat Tetap Menang Dalam Segala Hal Bagian Terakhir Yuswa Satu Ayat Delapan Yuswa Fasal Satu Ayat Yang Kedelapan Mari Kita Lihat Firman Ini Yuswa Satu Ayat Delapan Puji Tuhan Kita Terus Belajar Janganlah Engkau Melupa Memperkatakan Kitab Torat Ini Jadi Firman Kalau Jadi Kesukaan Kita Itu Kita Sering Senang Menceritakan Beginilah Contoh Paling Gampang Semua Kita Kan Pasti Pernah Jatuh Cinta Dulu Sebelum Kita Menikah Pasti Pernah Juga Setelah Kita Menikah Kita Tetap Saling Mengasih Mencintai Suami Istri Sadar Engkak Siapa Saja Dan Apa Saja Yang Kita Cintai Yang Kita Sukai Wajar Engkak Kalau Terus Keluar Dari Mulut Kita Wajar Karena Itu Cinta Nah Begitu Pula Saudara Dan Saya Kalau Kita Mencintai Firman Maka Firman Itu Otomatis Kita Perkatakan Bukan Artinya Begitu Ketemu Orang Langsung Ngomong Ayat Garuk Garuk Keluar Ayat Awas Orang Makin Jauh Takut Ketemu Kita Karena Dikit Dikit Ayat Bukan Begitu Artinya Perkataan Kita Itu Semua Dikuasai Dituntun Oleh Firman Sehingga Kalau kita Ngomong Itu Manis Enggak Nyelekit Ngomong Itu Menghibur Orang Orang Itu Kalau Ketemu Kita Rasa Adem Gitu Karena Ngomongnya Enggak Dibuat Itu Karena Kuasa Firman Yang Sudah Penuh Di Hidup Kita Sehingga Ngomong Apa Saja Orang Suka Mendengarkan Ciri Cirinya Begitu Jangan Lupa Engkau Memperkatakan Kitab Torat Lalu Tetapi Renungkanlah Itu Siang Dan Malam Sudah Diperkatakan Lalu Direnungkan Apa Sekata Direnungkan Diulang Lagi Diulang Lagi Diulang Lagi Dan Tuhan Minta Siang Dan Malam Begitu Firman Itu Kita Ucap Kita Perkatakan Dan Kita Renungkan Lihat Hasilnya Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Ayo Kita Balik Apa Yang Terjadi Dengan Manusia Yang Dalam Semua Tindakan Dan Perjalanan Hidup Yang Engkak Pernah Hati-hati Hasilnya Pasti Kecelakaan On Hele Orang Belanda Bilang Kecelakaan Hancur Parah Karena Engkak Hati-hati Hidup Yang Tidak Hati-hati Itu Nabrak Sana Nabrak Sini Nyinggung Sana Nyinggung Sini Karena Engkak Hati-hati Nah Supaya Saudara Dan Saya Bertindak Hati-hati Syaratnya Mudah Perkatakan Firman Dan Nungkan Siang Dan Malam Hidup Ini Aman Kita Engkak Mencelakai Orang Lain Dan Kita Tidak Melukai Orang Lain Karena Kita Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Luar Biasa Ini Saudara Sebab Dengan Demikian Perjalanan Kita Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Terjemahan Yang Lain Kitab Torat Ini Tidak Boleh Jauh Dari Mulutmu Tetapi Kamu Harus Merenungkannya Siang Dan Malam Supaya Kamu Dapat Sungguh Melakukan Sesuai Dengan Semua Yang Tertulis Di Dalamnya Dengan Demikian Kamu Akan Membuat Jalanmu Berhasil Dan Kamu Akan Beruntung Janganlah Isi Kitab Torat Ini Lalu Daripada Mulutmu Melainkan Perhatikanlah Dia Pada Siang Dan Malam Supaya Dengan Yakin Engkau Melakukan Dirimu Setuju Dengan Segala Yang Tersebut Di Dalamnya Karena Begitu Engkau Akan Memperuntungkan Segala Jalanmu Dan Begitu Engkau Akan Menjadi Bijaksana Satu Lagi Terjemahan BS Buku Hukum Itu Harus Selalu Kau Bacakan Kepada Umatku Pelajarilah Buku Itu Siang Dan Malam Supaya Selalu Kau Melaksanakan Semua Yang Tertulis Di Dalamnya Kalau Kau Melakukan Semuanya Itu Hidupmu Akan Makmur Dan Berhasil Haleluya Oh Indah Sekali Sedara Kita Tahu Sekarang Begitu Firman Itu Jadi Kesukaan Kita Hidup Ini Aman Hidup Ini Indah Hidup Itu Menyenangkan Hidup Itu Ringan Hidup Itu Enak Luar Biasa Jadi Ayo Hari Ini Kita Mengambil Keputusan Gak Cuma Rajin Dengar Kotba Gak Cuma Rajin Baca Alkitab Tapi Yang Penting Nur Taat Ayo Periksa Siapa Yang Hari-hari Ini Masih Punya Musuh Masih Ada Orang-orang Menjengkelkan Ayo Kita Yang Berubah Bukan Orang Itu Yang Kita Suruh Berubah Diri Kita Sendiri Dan Dengan Kuasa Firman Kita Bisa Diubahkan Sekiranya Engkau Memperhatikan Perintah-perintahku Maka Damai Sejateramu Akan seperti sungai Gak pernah kering Dan Kebahagiaanmu Akan terus Berlimpah Seperti gelombang Yang tidak pernah Berhenti Nah Ayat Terakhir Yesaya 48 Ayat 19 Yesaya 48 Ayat 19 Siapa Si Yang Akan Kena Dampaknya Kena Impactnya Kena Akibatnya Kalau Kita Semuanya Nurut Nurut Taat Taat Kehorsam Orang Belanda Bilang Dampaknya Itu Dahsyat Saudara Bukan Hanya Untuk Diri Kita Ya 19 Yesaya 48 Tadi kita sudah Pelajarnya Ayat 17 Ayat 18 Sekarang Ayat 19 Bapak kita Luar biasa Maka Nah Kata Maka Ini Menjelaskan Ada apa Sekiranya Saudara Dan saya Suka Memperhatikan Perintah-perintahnya Peraturannya Hukumnya Maka Damai Satra Kita Seperti Sungai Gak Pernah Kering Dan Kebahagiaan Kita Seperti Gula Mengalut Gak Pernah Berhenti Maka Keturunan Mu Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucumu Seperti Gersik Banyaknya Yang Paling Dasyat Nama Anak Cucu Cicit Kita Tidak Akan Dilenyapkan Atau Ditiadakan Dari Hadapanku Kata Yahweh Tuhan Keturunan Mu Akan Seperti Pasir Dan Anak Cucumu Seperti Butiran Butirannya Nama Mereka Tidak Akan Dilenyapkan Atau Dihancurkan Dari Hadapanku Wow Luar Biasa Keturunan Mu Akan Sebanyak Butir Butir Pasir Aku Menjamin Mereka Tidak Akan Dibinasakan Bapak Terima kasih Untuk Kedahsyatan Yang Luar Biasa Ini Hanya Gara-gara Kita Taat Kepada Perintah Peraturannya Jadi Mau ya Diajar oleh Papa Dan Dituntun oleh Papa Kisaya 48 17 Sampai 19 Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Kita Tentu Jadi Orang-orang Yang Berbahagia Orang-orang Yang Jadi Berkat Di Dunia Orang-orang Yang Hati-hati Dalam Bertindak Karena Firman Tuhan Selamat Untuk Persuad Doa Sion Stichting Sion Di Den Terus Kita Jadi Berkat Dalam Hidup Ini Yang Di Amerika Yang Di Australi Yang Di Negara Lain Yang Di Indonesia Banyak Juga Yang Ikut Ya Ini Berapa Naseh Dari Nabi Rih Ikut Juga Ayo Semuanya Kita Menjadi Pelaku Almera Puji Tuhan Semua Shalom Sampai Ketemu Lagi